Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan sobat moding hari ini kita akan belajar membuat apa namanya typing tag ya atau efek mengaktif ya typing tag atau animasi mengaktif sendiri Oke jadi ini bisa digunakan oleh teman-teman untuk kegiatan semacam menyambut kedatangan pengunjung atau yang lain sebagainya kita mulai saja jadi seperti biasa kita mulai dengan file baru kita mulai dengan start blank ya kosong atau tidak kosong semuanya kita mulai dengan menggantikan give has kemudian apa namanya app seperti ini ya kita atur dulu si apa elemen ini memberikan app ini dan menggunakan sf kemudian kita atur wikinya 100% dan hitunya kita buat auto ya kemudian kita buat bedroom color nya yaitu cdc cde boleh ya atau mungkin kalau emang penasaran kemudian kita buat 300 pisau misalnya seperti ini atau ketinggiannya 30 pisau terlalu mobil pisau sebutlah ya Oke kita buat imunnya jadi nomor bajak ini biar mantap ya oke dan nanti kita buat tulisannya ini warnanya putih aja seperti ini seperti ini kita buat dia ada di tengah seperti ini dan kita buat font size-nya itu misalnya 30 pisau dan kita buat dia dicetak tebal ya oke jadi animasi ini kita buat dalam menggunakan javascript teman-teman oke nah ini disini juga saya masih banyak-banyak belajar ya tentang javascript ini karena masih saya pengguna baru seperti itu oke tapi insya Allah dengan meskipun pengguna baru ya kita harus tetap terus belajar kita nggak ada yang expert ya karena expert itu adalah yang setiap dibelanja pak kecil ya oke oke yang pertama kita buat adalah variable variablenya kita agandainya dengan i seperti ini kita buat is sama dengan 0 kemudian koma kita buat variable baru nomor teks oke nah teksnya kita buat kosongkan aja dulu ya oke dan sekarang kita buat sebuah fungsi ya nama fungsinya adalah misalnya nomor seperti ini ya eh kita buat kurung-kurung kurawanya ini kita buat apa namanya kondisi jika i lebih kecil daripada teks berarti jika i nya itu tulisannya lebih kecil jumlahnya atau lebih sedikit lebih kecil daripada jumlah atau lebih sedikit daripada jumlah teks yang akan kita gunakan ya maka tampilkan dokumen atau eksekusi eh apa namanya kode ini get online by ini seperti ini karena kita menggunakan apa tadi eh ya kita gunakan eh maka kita buat appnya masuk ke sini seperti ini kemudian cari 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 eh satu-satu iya oke nah tapi disini kita buat plusnya dulu karena kenapa karena nanti tujuan kita dalam membuat si setiap curve ini berlanjut ya seperti itu nanti kita isikan sini teks secara apa namanya carakter mulai daripada i ya berarti mulai dari nol hitungannya berarti di sisi teks yang ini maksudnya ke arah intinya Oke kita buat si ini itu menjadi seperti ini ya kita ketat Oke kita set time out nya seperti ini yaitu mengaktik kita set out timnya 50 dan baru kita masukkan disini mengaktik kita jalankan ya karena belum ada hasil karena kita disini berpisah misalnya senanglah nah seperti itu ya nah tuh seperti itu tuh jadi seperti itu temen-temen ya please misalnya temen-temen disini mau masukkan istilah kasar ya apa namanya eh bahasa Inggris misalnya welcome to my website seperti itu nah dia teman-teman sendiri ya jadi dengan menggunakan javascript ini mah lebih lebih asik ya membuat website seperti itu kalau teman-teman mau merubah nilai temen-temennya jangan biar jangan terlalu cepat seperti ini atau seperti ini ya Oke kita buat misalnya yaitu 70 misalnya nah seperti itu ya oke nah baik teman-teman eh cukup sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh